Pak, permisi, mau tanya, ini kenapa ya Pak? Banjir ya? Jadi sekarang sedang berusaha untuk keluar dari lumpur ini. Kolakat Timur, sebuah kabupaten yang bebentang seluas 3.634 km persegi di Sulawesi Tenggara. Kayakan budaya, keindahan alam, dan destinasi wisatanya. Dari rindangnya hutan pinus sampai derasnya aliran air terjun. Kami akan menjelajah ragam pesona di Kolaka Timur. Seperti apa perjalanannya? Mari kita mulai penjelajahan di pesona negeriku, pesona Kolaka Timur. Untuk menuju ke Kolaka Timur, aku harus menempuh perjalanan via udara dari Jakarta ke Kendari kurang lebih selama 3 jam. Dan sesampainya di Bandara Halau Leo, aku langsung melanjutkan perjalanan via darat dengan jarak tempoh 110 km yang aku lalui selama 3 jam perjalanan. Halo sahabat kompas.com, sekarang kita sudah tiba di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Setelah menempuh jarak perjalanan kurang lebih 6 jam, kita sudah tiba di Kabupaten yang dijuluki Bumi Sorume. Dan kali ini kita sedang berada di Bendungan Ladongi dan sudah disambut oleh tarian ada tradisional khas Kabupaten Kolaka Timur. Bendungan Ladongi memiliki kapasitas tampungan total sebesar lebih dari 45 juta meter kubik, di total luas lahan 222 hektare. Dan ternyata disini juga ada museum Bendungan Ladongi dan seperti apa keunikannya langsung aja kita cek ke dalam yuk. Dan tentunya Bendungan Ladongi ini dirismikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pada tahun 2021. Dan tentunya Bendungan Ladongi ini memiliki potensi menjadi destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah sahabatkempas.com, selain berfungsi untuk menampung air dan mengatur aliran air, Bendungan ini memiliki fungsi untuk irigasi persawahan, pengendali banjir, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di perjalanan selanjutnya, ternyata aku menemukan pelaku UMKM pengolah sagu yang nantinya dibuat menjadi makanan tradisional khas daerah setempat, yang biasa dikenal dengan sinonggi. Terus berarti dari proses mulai dari panen, ini kan bisa dibilang panen ya, terus sampai jadi sagu yang siap dikonsumsi itu berapa lama? Paling satu minggu. Oh satu minggu. Ini seru banget, sahabatkempas.com, kita bisa ngerasain langsung proses pembuatan sagu, jadi teman-teman harus tahu gimana susahnya untuk bisa mengkonsumsi sagu, udah siap menjadi makanan. Nah, sagu ini menjadi sumber pangan asli Indonesia jauh sebelum beras menjadi makanan pokok loh. Oh, halus banget. Jadi ini sagu yang sudah mengendap dan sebenarnya kalau airnya dikuras pun, sagunya juga nggak akan ikut mengalir keluar gitu. Bisa dilihat, padat banget teksturnya. Habis ini aku mau lanjut ke destinasi berikutnya yang nggak kalah menawan loh, namanya Puncak Alamo. Sepanjang perjalanan menuju Puncak Alamo, aku melintasi rindangnya pepohonan pinus yang berjajar api. Kontur landscape perbukitan juga membuat udara di sini terasa begitu sejuk. Di Puncak Alamo, pengunjung juga bisa bersantai di pendopo-pendopo kecil sambil memandangi rindangnya pepohonan pinus dan persawahan. Kabupaten Kuala Katimo memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya adalah potensi wisata air terjun, yaitu yang ada di Taliseu, dan termasuk dengan potensi wisata di Tetewa. Dan hari ini kita menyaksikan sendiri di Puncak Alamo. Puncak Alamo ini dikelilingi dengan pohon pinus, dan dikelilingi dengan bukit-bukit yang indah, dan kita saksikan sendiri potensi padisawa yang membentang luas, termasuk dengan ada lagi potensi wisata yang baru-baru Bapak Presiden resmikan kemarin, yaitu dengan adanya bendungan ladongi. Nah, bendungan ladongi ini bisa mengaliri kurang lebih 3.000 hektare persawahan yang ada di Kabupaten Kuala Katimur. Kami harapkan bagaimana kita menjaga masyarakat Kabupaten Kuala Katimur, menjaga potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kuala Katimur. Dan yang terpenting adalah pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemerintah daerah akan memberikan intervensi terkait bagaimana pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Kuala Katimur. Dan kami mohon dukungan semua untuk bagaimana Kabupaten Kuala Katimur ini menjadi obyek wisata baru yang ada di Selawas Tenggara. Wah, seru banget! Dan ternyata nggak jauh dari puncak alamu aku menemukan ekowisata namanya Resto Pahadi. Nah, di sini selain kita bisa menikmati kenikmatan makanan yang disajikan, kita juga bisa menikmati keindahan alamnya. Karena Resto ini unik banget. Dia terbelah oleh sebuah sungai yang namanya Sungai Laikambo Rasa'ah, Kecamatan Mowewe. Di tempat ini, aku juga penasaran loh ingin melihat tanaman endemik khas Kolaka Timur, yaitu Sorumi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bapak boleh kenalan dulu namanya siapa, Bapak? Nama saya Sahrul ya. Oh, Pak Sahrul. Oh, ini jadi jenisnya anggrek. Anggrek. Tapi memang agak sedikit berbeda dengan anggrek-anggrek lainnya ya? Jauh berbeda dengan anggrek-anggrek yang lainnya. Ini lebih mirip kayak Ilalang gitu ya? Mirip, mirip sekali, sangat. Cuman mempunyai ciri khas ini. Oh, apa ciri khasnya? Seperti dia punya kembang. Oh, ini kembangnya? Ini pada saat termasuk mbak, rejekinya datang ke Mowewe ini pas lagi ini keluar kembangnya. Oh, bagus banget berarti rejekinya ya. Indahnya tanaman Sorume membuat aku jadi tanpa penasaran nih untuk menjelajahi destinasi berikutnya. Kali ini, aku akan berkunjung ke sebuah goa eksotis di Kolaka Timur namanya Goa Silui. Perjalanan menuju Goa Silui yang terletak di desa Silui ini terbilang sukar loh. Karena aku harus melintasi jalan perbukitan yang hanya bisa dilalui mobil penggerak empat roda. Ini loh yang bikin perjalanan makin menyenangkan. Halo, Pak Wasyurudin. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, Pak. Akhirnya kita udah sampai di goa. Ini namanya goanya apa, Pak? Gua Silui. Gua Silui. Desa Silui, Kecamatan Wesi. Yang dikenal orang adalah Gua Istana Raja. Wah, ini kita udah sampai di goa Silui ya. Ini langsung ke jurang ya berarti, Pak? Iya. Terima kasih telah menonton! Pak, permisi. Mau tanya, ini kenapa ya, Pak? Banjir ya? Iya, banjir ini. Ini ada hujan tadi malam yang tiba-tiba durung di lulu. Iya, banjir. Karena jembatannya rusak, jadi hanya bisa dilalui oleh sepeda motor aja. Jadi kendaraan mobil, roda empat, ngelawatin sungai ini. Dan berhubung semalam hujan, jadi airnya pasang dan kita gak bisa lewat. Baiklah, sahabat kompas.com setelah menunggu dalam waktunya cukup lama, akhirnya kita mendapatkan tumpangan dari warga sekitar untuk menuju kair terjun. Jadi, Pak, izin boleh ya? Numpang? Di belakang? Oke, kalau di sini orang lokal biasa nyebutnya baku tumpang. Kita langsung naikin. Selepas mendapatkan tumpangan, aku melanjutkan perjalanan ke air terjun Thaliseu. Oke, see you. Jadi, sahabat kompas.com ini kita udah berhasil nyebrang. Nyebrangin mobil, ngelewatin sungai. Dan memang perlu bantuan dari kayak semacam perahu kayak kayak biasanya. Kemudian, tadi biasa tragedi ya. Soide pengen bantu. Tapi ternyata dalam gak expect kalau misalnya tanahnya berlumpur. Jadi, tadaaa. Namun, sayang seribu sayang. Mobil yang aku tumpangi ambles dan tersangkut. Jadi, sekarang sedang berusaha untuk keluar dari lumpur ini. Jadi, aku memutuskan untuk mengunjungi air terjun terdekat yang tidak kalah eksotis. Air terjun Tetewa di Kecamatan Uwesi. Menurut info yang aku dapat, air terjun Tetewa ini punya pesona di dua musim yang berbeda. Kalau di musim kemarau, jumlah aliran air terjun hanya terdapat sekitar 12 aliran. Nah, kalau musim hujan, kita bisa lihat lebih banyak aliran. Bahkan, warga lokal menyebutkan jumlahnya bisa sampai ratusan lho. Kita sekarang sudah berada di air terjun Tetewa di Kecamatan Uwesi. Indah banget. Dan pusat dari kucuran air terjun itu banyak di sini. Jadi, sahabat kemas.com bisa lihat tuh. Ada dari ujung sana sampai di ujung sana. Dan airnya dingin banget. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mobil yang aku tumpangi bisa sampai juga ke air terjun Tetewa. Karena letaknya yang cukup jauh dari keramaian, keindahan alam di sekitar air terjun Tetewa masih sangat terjaga. Usai sudah perjalananku di Kolaka Timur dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata dan menyelami karifan lokal di Kolaka Timur. Semoga ke depannya wisata daerah akan dapat terus berkembang dengan dukungan dari infrastruktur serta akses yang memadai. Karena pada akhirnya masyarakat setempatlah yang akan menerima manfaatnya. Kolaka Timur lebih maju, Kolaka Timur lebih kuat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di Pesona Negeriku. Terima kasih. Terima kasih.